Generasi milenial saat ini tuh susah untuk beli properti. Kita harus tahu biaya-biaya apa aja yang ada di dalam transaksi jual-beli properti. Baya hidup yang terlalu konsumtif ini juga sebenarnya, yang mana prioritasnya lebih memprioritaskan kepada mungkin kredit-kredit yang konsumtif. Ya, jadi sebenarnya banyak generasi milenial itu bukan tidak mampu beli rumah. Tapi sebenarnya karena ada pemahaman yang salah di generasi yang sekarang, bahwa harga rumah dan properti itu pertama memang udah tinggi banget harganya. Kedua, bukannya mempersiapkan tapi malah bingung lah ya, sebenarnya mau beli rumah apa sih yang harus dilakukan, biaya apa yang harus disiapkan, dan segala macamnya. Jadi, dua momen inilah sebenarnya yang akhirnya membuat generasi milenial itu takut untuk beli properti. Padahal sebenarnya kalau mengukur kemampuan, bisa. Dan nggak perlu takut. Nah, calon pembeli rumah itu sebenarnya bisa riset dulu di internet terkait apa aja yang dibutuhkan untuk beli properti. Selain itu, bisa juga cari tahu gimana caranya, properti apa yang diinginkan, dan masih banyak lagi alasan-alasan lainnya untuk membeli properti. Nah, seperti tadi yang udah dijelasin ya, faktor-faktor terbesarnya pertama adalah gaya hidup. Ya, milenial sekarang tuh gaya hidupnya sangat dinamis ya. Banyak mungkin yang mikir daripada beli rumah, wah jadi beban nih, terbeban angsuran, berat. Mereka lebih milu untuk tinggal di kosan, di kontrakan, atau mungkin rumah-rumah yang lebih murah ya dan praktis. Lalu kedua, mungkin kondisi ekonomi ya. Banyak juga generasi milenial yang sekarang mungkin secara finansial mereka belum sampai di financial stability. Mungkin dikarenakan memang masih baru masuk kerja gitu ya. Atau mungkin ada prioritas-prioritas lain gitu. Mungkin bisa jadi kondisi ekonomi mereka dipengaruhi juga gitu ya. Mungkin kalau kita sering kenal sekarang semi-generation dan lainnya. Terlebih lagi, kalau kita balik ke gaya hidup, gaya hidup yang terlalu konsumtif ini juga sebenarnya, yang mana prioritasnya lebih memprioritaskan kepada mungkin kredit-kredit yang konsumtif, daripada kredit-kredit yang memang akhirnya bersifatnya investasi. Nah, kurangnya edukasi sih sebenarnya menurutku yang membuat generasi milenial saat ini tuh susah untuk beli properti. Jadi, untuk kurangnya edukasi ini terkait proses beli rumah, itu juga prosesnya seperti apa, ini jadi faktor utama. Ya, akhirnya kenapa mereka menunda-nunda untuk beli rumah. Kalau beli rumah, otomatis ya yang harus disiapkan pertama, uangnya. Itu yang paling penting. Ya, jadi terpenting adalah pertama kita harus tahu biaya-biaya apa aja yang ada di dalam transaksi jual-beli properti. Kalau kita tahu, pembelian rumah kita bagi dua. Ya, perumahan primary dan perumahan secondary. Kalau kita bilang di perumahan primary, nah ini mungkin cocok nih untuk kita-kita yang memang mungkin secara kemampuan finansial, secara gajinya udah oke gitu, tapi kita sulit untuk nabung. Nah, di developer mereka sediain banyak sekali promo di sana, gimana caranya kita bisa cicil secara bertahap. Ketika rumahnya jadi, kita juga nggak perlu terlalu pusing ya, udah bisa serah terima, sertifikat belum jadi, kita nggak perlu bayar pajak gitu ya. Nah, ini mungkin memudahkan untuk kita yang memang mungkin secara finansial kita udah oke, tapi kita belum sempat nabung ya, kita bisa beli properti di developer dulu atau primary. Nah, untuk yang properti secondary, nah ini yang mungkin biayanya harus banget kita siapkan, lebih banyak biayanya. Satu, biaya tanda jadi. Itu semakin besar rumahnya, biasanya biaya tanda jadi yang diminta oleh pemenjual otomatis akan lebih banyak. Kedua, biaya notaris ya. Biaya notaris ini seperti balik nama, karena sertifikat yang udah ada itu udah langsung. Biaya pajak itu juga udah langsung kita bayar. Biaya-biaya bank semuanya udah harus langsung kita bayar gitu ya. Jadi, memang kalau untuk perumahan secondary, kita memang harus siapkan dananya terlebih dahulu. Ya, lalu biaya bank yang lain mungkin ada biaya appraisal, ada biaya SKMHT, APHT, dan lain-lain. Ya, mungkin biaya-biaya yang secara terms mungkin nggak terlalu dipahamin, tapi nantinya biaya-biaya ini semuanya bisa banget nanti dilihat dan diakses di website-nya kita. Ya, nanti bisa langsung cek di artikelnya kita di pin home blog di situ. Kalau teman-teman generasi mainline ini masih bingung apa sih sebenarnya biaya-biaya yang ada, nanti bisa langsung ke blog kita untuk lihat dan klik link yang ada di description kita. Berbicara soal KPR, itu ada dua jenis secara ngitungnya. Yang pertama adalah secara anultas, yang kedua secara flat. Nah, mungkin kalau untuk anultas akan lebih susah ngitungnya, karena pada dasarnya anultas itu ketika kita bayar angsuran di bank, lama-lama pokok yang akan kita bayarkan akan semakin besar, bunga yang kita bayar lama-lama akan semakin kecil. Jadi, ngitungnya itu setiap bulan akan berbeda. Nah, mungkin untuk manbumer muda, kita akan kasih simulasinya untuk pembayaran secara flat dulu aja. Jadi, misalkan kamu beli rumah harganya 500 juta, tenornya 15 tahun, dengan bunga atau margin flat rate-nya sebesar 5% selama 15 tahun. Jadi, kalau kita hitung secara garis besar, dari harga pokoknya 500 juta, terus 375 itu sebagai marginnya, kita akan ketemu angka 875 juta yang memang harus kita bayarkan dalam waktu selama 15 tahun. Kalau kita bagi 875 juta tersebut dengan 180 bulan, kita akan keluar di angka sekitar 4,1 jutaan. Jadi, kurang lebih kalau mau menghitung angsuran KPR mudahnya seperti apa, nah, kita pakai cara ini aja. Ini sangat mudah untuk kita terapkan. Nah, kalau lewat pinhome, otomatis ya. Kenapa? Mungkin aku mau jelasin kenapa enak banget kalau di pinhome ya. Pertama, kamu kalau mau bandingin bank, nggak perlu repot-repot ke semua bank. Jadi, sesimpel kamu akses platform pinhome, di sini kamu bisa lihat semua bank yang sudah kerjasama, dan segampang itu kamu bisa membanding-bandingkan ya. Yang mana yang paling murah, yang mana yang kira-kira paling cocok dengan profiling kamu. Kedua, ditambah lagi ada banyak banget program-program dan promo yang menarik. Jadi, selain apply-nya dibantu, nanti akan ada mortgage konsultan khusus yang membantu kamu untuk proses KPR. Setelah akad kredit, masih banyak lagi promo. Sekarang kita lagi ada program promo super, di mana promo ini itu ketika kamu sudah akad kredit ya, bisa dapetin pertama, bisa dapat voucher MAP hingga 10 juta. Kedua, untuk pemilihan banknya, itu dari bunga yang sangat rendah ya. Jadi, mulai dari 2%, konsultasinya semua gratis, dan sampai take-offernya, dan rekomendasi pembiayaan program terbaik. Jadi, ini mungkin sangat menarik ya, karena nggak mungkin nggak bisa ditemuin di mana-mana. Jadi, tunggu apa lagi? Segera miliki leungian indaman kamu, dan ajukan KPR lewat pinhome. Nah, buat kamu yang masih bingung, gimana caranya ngumpulin DP, atau terkait transaksi properti pada umumnya seperti apa, kamu juga bisa cek video spin edisi ke-6 di YouTube pinhome di sini. Nah, kamu juga bisa ikutin, kunjungin Instagram dan TikTok pinhome di atpinhome.id, supaya nggak ketinggalan sama semua informasi terupdate dan properti lainnya. Thank you.